Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Senantiasa menyertai kita, amin Mestinya KPU RI Bawaslu RI beserta Gakum Dunia dan DKPP harus hadir di kota Palopo ini Guna melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pilkada di kota Palopo Sekaligus mengumpulkan fakta-fakta dan mencari solusi terbaik terhadap penyelenggaraan pilkada di kota ini Betapa tidak KPU Kota Palopo dan Bawaslu Kota Palopo Seringkali melakukan satu keputusan atau tindakan-tindakan yang menuai kontraversi di tengah masyarakat Terakhir adalah keputusan dari Kapolres Kota Palopo yang mencabut Mencabut status tersangka dari tiga komisioner KPU Palopo dan salah seorang calon wali kota Palopo Dalam perkara dugaan tindak pidana pemalesuan Bukan pemalesuan ya Tindak pidana penggunaan surat palsu Tentu apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolres Kota Palopo Adalah rangkaian dari semua peristiwa hukum pemilihan yang mengharuskan Kapolres Kota Palopo mengambil keputusan itu Kendati pun juga sebenarnya saya kurang sependapat dengan kebijakan tersebut Maksud saya saya kurang sepakat dengan proses pencabutan tersebut Karena menurut saya masih ada cara hukum Bahkan cara hukum sebagaimana diatur dalam mekanisme KUHAP Mampu dalam cara hukum yang diatur di dalam tata cara penanganan dugaan pelanggaran pemilihan Tentang hal ini akan dibahas lebih lanjut Kita kembali kepada persoalan Mengapa bawah seluruh RI dan Gakum Dunia beserta KPU dan DKPP Mesti hadir di kota ini Untuk melakukan monitoring Bukan hanya sekedar menemuan monitoring Tetapi menumpukan fakta-fakta Tentang apa yang sebenarnya terjadi secara objektif Dalam pengertian fakta-fakta yang dikumpulkan Itu akan menjadi Diperoleh secara sendiri tanpa informasi dari jajarannya atau dari pihak lain Karena kekhawatiran terjadi bias Mengenai hal itu Sehingga persoalan yang terjadi dalam pilkada ini Dapat diputuskan secara baik Mengapa kami mendesak dalam tanda kutip Kehadiran mereka di kota ini Karena keputusan yang menghentikan perkara ini Akan ditiru oleh orang lain Untuk juga melakukan Tindak pidana pilkada Dengan rumusan yang sangat sederhana Perkara akan dihentikan karena Daluarsa Caranya sangat sederhana Juga tidak menghadiri panggilan Misalnya panggilan Gakumdu Atau penyidi Sehingga perkara Dugaan pelanggaran akan dihentikan Saya coba untuk Berilustrasi Katakanlah nanti Misalnya Bagi-bagi duit Mana politik Kendati pun juga ada pengawas Pemilih Di sekitar Tempat kejadian Perkara Mereka tidak akan Takut Karena kenapa Dia Para 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 pelakuan itu nanti Cukup lari saja Menghindari Menghindari Panggilan dari bawah selu Atau Pihak penyidi Dalam jangka waktu 14 hari Perkara akan Daluarsa Hal ini dilakukan Dengan mencontoh Apa yang terjadi Saat ini Yang dilakukan oleh Tiga komisioner KPU Kota Palopo Dan Calon Wali kota Mereka Dalam proses penanganan perkara ini Tidak pernah Hadir Memenuhi Panggilan Untuk dilakukan Klarifikasi Terhadap Diranya Sampai dengan Batas waktu Sampai dengan Berhasil Wakti yang disediakan oleh Peraturan Perundang-undangan Berakhir Sehingga Kena putuskan bahwa Perkara tersebut Adalah luarsap Pada akhirnya Kapolres Kota Palopo Menyatakan bahwa Perkara Dicabut Timbul pertanyaan Adalah Apakah Sebuah Perkara 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 Yang dalwarsa Sudah tidak lagi Dapat dilakukan Upaya-upaya hukum Bagi penegakannya Jika Jika iya Maka Seperti yang saya katakan Akan menjadi Contoh Contoh Bagi pelaku-pelaku lain Mereka akan Melakukan Tindak Pidana Pemilu Seberat Apapun Sangsinya Tidak Menjadi Soal Yang berarti Karena Cukup dengan Menghilang 14 hari Dari kota ini Perkara Akan Dihentikan Dalam Kasus Kota Palopo Di kota Palopo Ini Sebagaimana Saya Dalam Sebagai Mana Dalam Video Reaksi Saya Terhadap Sebuah Berita Yang Beredar Mengenai Penghentian Perkara Karena Dianggap Dalwarsa Saya Memandang Begini Karena Dalam Perkara Ini Perkara Di kota Palopo Bawas Sudah Meneruskan Ke Penyidik Kepolisian Dan Telah Ditetapkan Tersangka Para Tersangka Ini Empat Orang Ini Tidak Pernah Hadir Memenuhi Panggilan Penyidik Secara Meskipun Dipanggil Secara Patuk Bahkan Dilakukan Terhadap Dilakukan Bahkan Dilakukan Pencarian Kepada Calon Pelaku Yang Bukan Merupakan Calon Wali Kota Tetapi Upaya Tersebut Menjadi Sia-sia Karena Tidak Ditemukan Yang Pada Akhirnya Dihentikan Oleh Penyidi Kepolisian Resor Kota Palopo Nah Dalam Kasus Ini Saya Pada Saat Dengan Video Yang Lalu Menguarkan Sebuah Usul Mengapa Tidak Dilakukan Proses Proses Yang Kita Kenal Dengan In Absentia Karena Tersangkanya Sudah ada Karena Tersangka Sudah ada Berarti Bukti awal Sudah cukup Tetapi Persoalan Kemudian Ketika Hendak Dilimpahkan Ke Tahap Penentutan Ya Seperti Standar Kuhab Memang Harus Ada Tersangkanya Tetapi Kan Itu Di Dalam Kondisi Formal Tetapi Bukan Dalam Kondisi Formal Maksud Saya Dalam Kondisi Normal Tetapi Kan Itu Tidak Bisa Dipenuhi Bukan Karena Kelelayan Dari Aparat Penyidi Ya Lidah Dikarenakan Sikap Non-kooperatif Dari Para Tersangka Yang Tidak Mau Menghadiri Panggilan Menghadirkan Seorang Tersangka Dalam Proses Penentutan Dan Termasuk Memeriksa Tersangka Dalam Tingkat Penyidikan Itu Menjadi Semua Kewajiban Kewajiban Penyidik Tentunya Di dalam Rangka Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia Tetapi Dalam Kasus Yang Terjadi Di Kota Palopo Saya Kira Penyidik Sudah Memungi Kewajiban Itu Hanya Para Tersangkanya Saja Yang Tidak Ingin Dipenuhi Haknya Maka Oleh Karena Itu Saya Berpendapat Mestinya Mestinya Tetap Saja Persoalan Ini Diteruskan Oleh Penyidik Ke Penuntut Penuntut Dari Kejaksaan Negeri Palopo Selanjutnya Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Palopo Untuk Kemudian Disidangkan Persoalan Apakah Nanti Dapat Diterima Oleh Hakim Sekiranya Serahkan Sepenuhnya Kepada Kearifan Majelis Hakim Sepanjang Penuntut Umum Bisa Memperlihatkan Bukti-bukti Bahwa Ketidak Hadir Bisa Menghadirkan Bukti-bukti Bahwa Para Tersangka Ini Sudah Dipanggil Secara Patut Dan Bahkan Dicari Hingga Ke Kemana Ketamakasan Dan Ke Jakarta Tetapi Juga Ditemukan Kalau Nanti Para Tersangka Keberatan Karena Ada Proses Itu Silahkan Ajukan Eksepsi Bahkan Sebelum Dilakukan Penuntutan Sejak Ditetapkan Tersangka Mereka Bisa Menggunakan Hak Untuk Mengajukan Pra-peradilan Mungkin Saja Kalau Proses Ini Kalau Proses Pelimpahan Tanpa Kehadiran Dari Para Tersangka Ini Juga Mengutup Juang Mereka Untuk Mengajukan Upaya-upaya Hukum Dilakukan Maka Saya Berpendapat Prosesnya Itu Mungkin Salah Tapi Kan Sejauh Ini Kita Tidak Ketahui Karena Tidak Pernah Disidangkan Perkara Ini Apa Akhirat Dari Semua Ini Ya Seperti Saya Katakan Tadi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyelenggaran Pemilu Makin Menurun Dan Perlu Diketahui Hal Para Viewer Jasepos Bahwa Kota Palopo Ini Menyimpan Sejarah Kelam Dalam Pelaksanaan Pilkada Di 2013 2013 Itu Terjadi Pembakaran Di Sejumlah Titik Di Kota Palopo Bahkan Kantor Pengus Pemilu Kalau Itu Masih Ber Nomen Kelatur Panwaslu Dibakar Kantor Politi Sebuah Lembaga Politi Dibakar Kantor Lembaga Pemberitaan Pun Juga Dibakar Termasuk Kantor KPU Akan Dibakar Tapi Sikap 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 Dari Malen Kala Itu Sehingga Dicegah Semua Itu Terjadi Karena Kenapa Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kota Palopo Kala Itu Terhadap Penyelenggara Pemilu Berada Pada Titik Serendah Rendah Melebih Rendah Pada Titik Nadir Dan Sekira Catatan-catatan Tentang Peristiwa Pilkada Kala Itu Juga Ada Dalam Catatan KPU RI Dan Bawaslu Karena Pada Saat Itu Saya Mengingat Yang Datang Ke Kota Ini Adalah Ketua Bawaslu RI Bapak Muhammad Prof. Muhammad Dan Dari KPU Itu Datang Hadar Rumai Mereka Mengumpulkan Fakta-fakta Itu Dicaya Apa Yang Saya Katakan Bahwa Peristiwa Yang Terjadi Di 2013 Itu Didorong Dipicu Adalah Tingkat Ketiga Percayaan Masyarakat Terhadap KPU Penyelenggara Pemilu Di Kota Palau Pekala Itu Sangat Rendah Makanya Atas Dasar Pengalaman Kelam Penyelenggaraan Pilkada Di Kota Ini Saya Atau Kami Mengusulkan Atau Sedikit Mendesak Kepada Para Penyelenggara Pemilih Di Tingkat Pusat Untuk Datang Kesini Kemudian Kemungkinan Penggunaan In Absensia Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Berupa Pemasuhan Dokumen Nah Timbul Pertanyaan Apakah Itu Dikenal Di Dalam Kuhab Kalau 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 Memang Untuk Tindak Pidana Seperti Tindak Pidana Korupsi Itu Dikenal Secara Langsung Undang Tindak Pidana Korupsi Mengatur Soal Itu Dan Tidak Diatur Di Dalam Undang Pemilu Pilkada Dan Peraturan Bawaslu Dan Termasuk PKPU Tidak Diatur Tetapi Apakah Ini Tidak Bisa Dilaksanakan Dan Apakah Ini Tidak Tidak Dikenal Di Dalam Kuhab Kalau Menurut Saya Dikenal Dalam Kuhab Tentu Di Antara Para Viewer Viewer Jasopos Pernah Mengalami Sidang Pernah Melihat Peristiwa Pernah Melihat Sidang Lalu Lintas Para Tersangkanya Para Pelanggar Para Pelanggar Aturan Lalu Lintas Tidak Hadir Di Persidangan Tapi Tetap Diputus Dan Semangatnya Tetap Sama 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 Dan Semangatnya Sama Antara Sidang Pelanggaran Pelanggaran Lalu Lintas Dan Sidang Dan acara Cepat Acara Singkat Itu Memiliki Kesamaan Kesamaan Dengan Kesamaan Sifat Dengan Tindak Pidana Penangan Tindak Pidana Penilu Dan Pilkada Yaitu Sama-sama Sidang Dengan Acara Yang Cepat Disitu Kaidanya Penerapan Sidang In Absentia Dalam Penanganan Gugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Dan Penilu Menjadi Sangat Relevan Jika Dikaitkan Dengan Durasi Waktu Penanganan Sebuah Tindak Pidana Pemilu Dan Pemilu Kada Yang Sangat Singkat Sementara Pilkada Itu Sendiri Memiliki Dampak Yang Buas Dan Bahkan Bisa Memicu Konflik Jika Tidak Ditangani Secara Baik Sehingga Tadi Yang Seperti Saya Katakan Perlu Menerobos Tentang Kekakuan Di Dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pilkada Salah Satunya Tadi Adalah Soal Saya Salah Satunya Tadi Adalah Soal Gagasan Penerapan Sidang In Absensia Apalagi Untuk Perkaraan Selah Tersang Tidak Sudah Sudah Ditetapkan Empat Orang Dan Tentunya Bukti Awal Sudah Cukup Hanya Tidak Berlanjut Pada Soal Pada Penuntutan Dikarenakan Keempat Tersangka Ini Tidak Hadir Dan Gagasan Penerapan Penerapan In Absensia Menjadi Semua Kenyutuhan Nyata Bila Bila Saya ulang lagi Bila Hukum Pilkada Sebagaimana Yang diatur Dan Peraturan Bahwa Seluruh Memang Sudah Tidak Sudah Menutup Celah Menutup Kesempatan Sebuah Penanganan Tindak Pidana Pemidu Dan Pemidu Pemidu Kada Untuk Ditangani Bila Dalu Warsa Tumbuh Pertanyaan Apakah Seperti Itu Saya Pernah Ngomong Dengan Mantan Penyelenggara Seorang Pengawas Pemidu Apa yang Disampaikan Ke Saya Bahwa Sebuah Tindak Pidana Pemidu Atau Pilkada Kalau Pemidu Tidak Memulai Syarat Formal Diantaranya Syarat Waktu Itu Katakan Dalu Warsa Maka Bukan Berarti Tidak Bisa Lagi Ditangani Seorang Pengawas Pengawas Pengidu Katanya Dengan Dokter Pengawasan Aktif Wajib Untuk Menangani Kembali Perkara Tersebut Dengan Menggunakan Mekanisme Temuan Yang Sebelum Ditetapkan Sebagai Temuan Terlebih Dahulu Ditetapkan Sebagai Informasi Awal Untuk Kemudian Dilakukan Penelusuran Penelusuran Sebagai Wadid Dari Pengawasan Aktif Jadi Di akhir Video ini Kami Menghimbau Kepada Bawas WRI Kepada Dan Tentunya Dengan Jakung Dunia KPU WRI Dan DKPP Untuk Datang Hadir Di Kota Palopo Ini Guna Memonitoring Sekanggus Mencari Fakta Yang Terjadi Di Pilkada 2024 Ini Tentu Dengan Satu harapan Cisrudi Yang ada Di Kota Palopo Ini Dapat Diakhiri Dengan Sebuah Keputusan Keputusan Yang Mencerminkan Keadilan Penyeluh Seperti Apa ya Selogan Bawasul itu Yang Seringkali Saya Dengar Bersama Bawasul Kita Tenggakkan Keadilan Pemilu Nah Saatnya Kami Mengundang Kepada Bawasul URI Untuk Tenggakkan Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024 Ini Dan Rasa-rasanya Ya Dan Rasa-rasanya Semua Negara Hukum Seperti Indonesia Tidak Pernah Akan Memberi Ruang Tidak Pernah Akan Memberi Toleransi Untuk Perilaku Perilaku Non 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 Kooperatif Terhadap Hukum Negara ini Tidak Boleh kalah Dengan Perilaku Seperti itu Wabilahi Tabiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamaki Tapada Salamak Sab mountains �� Samui Sabah jo Toda dirty metal man Tidak